Pemirsa, Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan bahwa Indonesia harus swasem pada pangan di tahun 2028. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintahan diminta juga ikut terlibat untuk mensukseskan hal tersebut, tak terkecuali TNI Polri. Dan berikut laporan reporter Jelang Baskara dan Juru Kamera, Willy Amanda. Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto memerintahkan bahwa Indonesia harus swasem pada pangan di tahun 2028. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintahan juga harus dan turut ikut andil dalam mensukseskan swasem pada pangan di tahun 2028. Tak terkecuali instansi TNI Republik Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk program pekarangan pangan bergizi akan dihandle oleh tingkat Polsek dan Polres untuk berkolaborasi dengan desa dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder terkait memfasilitasi pengajuan bibit dan melakukan sosialisasi bersama di das pertanian setempat dan melakukan input data. Untuk pengolahan atau pemanfaatan lahan produktif akan dihandle oleh tingkat Polda dan Mabes Polri dengan cara pemulihan lahan produktif. Dan pengawasan distribusi bantuan pemerintah akan dihandle oleh tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres yang mana mencakup pengawasan pelaksanaan distribusi pemerintah terhadap POK yang sudah ditetapkan, pengawasan penggunaan bantuan pemerintah agar sesuai dengan peruntukannya, melaksanakan pengawasan distribusi hasil pangan dari program yang sudah berjalan. Dalam rangka mensukseskan serta memaksimalkan program suasana pada pangan di tahun 2028 yang sudah dicetuskan oleh Presiden Negara Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sudah menyiapkan berbagai macam program ketahanan pangan, antara lain dari pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan secara efektif dan juga produktif, dan terakhir ada pengamanan pendistribusian pangan ke daerah-daerah. Para personel ini rencananya akan ditugaskan untuk menjadi babinkan timmes dan pemangku kementingan lainnya di wilayah yang sudah disediakan ketahanan pangan untuk mendukung makan siang gratis dan program suasana imbada pangan. Dengan adanya personel Polri yang berkompetensi di bidang pangan dan juga pertanian, Polri berharap kedepannya bisa membantu serta mensukseskan program suasana imbada pangan di tahun 2028 yang sudah dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto. Dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih.